Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys di channel Syarif Ahmad Di video kali ini Al-Fakir akan ngebahas sejarah tentang Awal mulanya makam keramat Yang berada di Masjid Al-Mukaroma di kampung Bandan Sebelum kita lanjut guys Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya guys di channel Syarif Ahmad ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Yuk langsung aja kita simak videonya guys Masjid Al-Mukaroma makam keramat kampung Bandan Menjadi bangunan cagar budaya di Jalan Lodan Raya nomor 99 Pademangan, Jakarta Utara Di dalam masjid tersebut juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Tiga penyebar agama Islam yang kini dikeramatkan Sejarah salah satu masjid tertua di Jakarta itu Bermula ketika dua orang Habib asal negeri Yaman Mensyarkan ajaran Islam ke penjuru Nusantara Pada sekitar abad 16 hingga 17 Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi yang wafat pada tahun 1118 Hijriah Atau 1697 Masehi Dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi Pada tahun 1122 Hijriah Atau 1701 Masehi Berkunjung dari Yaman ke Aceh hingga ke pesisir Batavia Makam pertama itu Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi Dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi Beliau syiar dari Yaman ke Aceh hingga terakhir di sini Kata Ketua Masjid Jamial Muka Romah Makam Keramat Kampung Bandan Habib Ali bin Ali Asyatiri Setelah kedua Habib tersebut wafat Kegiatan penyebaran agama Islam seperti terhenti selama ratusan tahun Setelah sekian lama terhenti Datanglah Habib Abdurrahman bin Alwi Asyatiri Seorang ulama yang rutin berdakwa di Batavia alias Jakarta Menggantikan dua Habib pendahulunya Habib Abdurrahman awalnya ditugaskan mencari makam kedua wali Atas perintah Habib Abdullah bin Mohsin Al-Abtas asal Bogor, Jawa Barat Berbulan-bulan pencarian Habib Abdurrahman akhirnya mendapati dua pusara tersebut Kala itu mulai banyak orang yang beraktifitas di sekitaran lingkungan makam Mereka-mereka ini ialah tawanan Belanda zaman VOC Yang dibawa dari daerah Banda, Maluku Demi mengeramatkan makam dua Habib sebelumnya Habib Abdurrahman bin Alwi Asyatiri Kemudian memutuskan membangun rumah ibadah di tempat itu Alhasil masjid tersebut akhirnya dibangun sekitar tahun 1879 Dibangunnya pada tahun 1879 Beliau ingin supaya ada tempat ibadah dan tempat ziarah untuk ke makam dua Habib sebelumnya Ucap Habib Alwi Pada tanggal 18 Muharram 1326 Hijriyah atau sekitar tahun 1908 Habib Abdurrahman yang berjasa atas berdirinya masjid ini tutup usia menyusul pendahulunya Ia kemudian dimakamkan di samping kedua makam Habib pendahulunya Kini makam Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi dan Habib Abdurrahman bin Alwi Asyatiri Dikeramatkan di dalam Masjid Al-Mukarramah Makam Keramat Kampung Bandan Hingga saat ini ketiga pusara penyebar agama Islam itu Yang ditutupi kain hijau bertuliskan kalimat Tauhid selalu ramai dikunjungi umat muslim yang berziarah Semoga bermanfaat dan semoga kita semakin cinta kepada ulama dan Habib Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya guys di channel Syarif Ahmad ini Semoga channel ini bisa menjadi wadah pengetahuan kita tentang syiar agama Islam Lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton